Halo gamer kembali lagi bersama saya Hendy di video Durango dan kali ini saya akan membahas tentang farming mungkin nggak begitu terlalu jelas nanti saya cuman akan jelaskan sedikit cuman kasih gambaran aja seperti apa sih farming di Durango ini gitu oke jadi karena di episode yang sebelumnya saya membahas cara membuat gula dan kita juga bahas sedikit tentang farming Hai maka sekarang saya akan fokus bagaimana caranya pengolahan field atau kebon jadi gimana kita mengolah kebun ya teman-teman di sini bisa lihat saya udah ada pekarangan pekarangan ini yang sebagian ini masuk ke wilayah privat area saya dan sedangkan yang ini ini nakal ya Jadi saya bikinnya di luar area eh area pribadi di area pemerintah saya tanemin dan resikonya kalau kayak gini ya nanti orang lain bisa nyuri di panenan kita bisa ngancurin file kita jadi jangan dicontoh temen-temen jadi kalau mau mencoba dengan resiko ditanggung sendiri ya Oke kembali ke pembahasan sekarang biar gampang saya akan mencontohkan untuk menanam jagung karena jagung adalah skill yang paling mendasar kita cek dulu skillnya di farming nah teman-teman bisa lihat di sini jagung atau corn itu auto artinya level 1 kita udah bisa nanem dan itu skill yang paling mudah banget dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menanamnya jadi kalau nggak salah cuma sekitar 5 menit atau 10 menit kalau kita cek aja karena saya lupa juga Oke ini saya lihatin juga yang seperti ini adalah tanaman yang gagal jadi kalau gagal jadinya kayak gini ada tanaman layu eh dan teman-teman bisa lihat di sini ada tombol namanya draw itu bukan menggambar ya tapi untuk mengambil tanaman yang ada di situ maksudnya kayak cancel gitu loh kita nggak bisa nggak dapetin apa-apa kalau kita draw dan itu juga berlaku untuk tanaman yang udah jadi contoh semuanya ini ya tanaman pisang ini kalau kita draw ilang semua kita nggak bisa nggak bisa ambil apa namanya eh panennya hasil panennya jadi kita nggak dapet apa-apa udah nanam lama-lama kita nggak dapet apa-apa kalau kita draw jadi hati-hati ya teman-teman ini tombol draw bukan untuk menggambar artinya bukan menggambar tapi draw mengambil panenanya jadi kayak pekarangannya kita bersihin gini terhaut dan siap untuk ditanamin lagi eh eh sekarang kita cek dulu benihnya kayak apa saya disini udah sedia tiga buah benih benih jagung ya dan yang satu ini level 20 yang dua ini level 30 nanti saya akan coba tanam ketiga-tiganya di area yang berbeda ini satu saya draw dulu nah disini ada jenis field yang kecil dengan yang besar bedanya apa nanti kita lihat sendiri aja ya dan untuk bisa membuat lahan atau kebun kita juga selain harus punya cangkul di tas kita lihat dulu di tas ini jadi kita harus punya hoe atau cangkul kita juga harus punya skillnya kita cek dulu di farming harus di farming facility nah kita harus crafting dulu pertama basic shovel atau hoe ini harus diambil dan kemudian field 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 atau small field ini juga harus udah diambil nah kalau udah kita baru bisa bangun sebuah kebun atau lahan dengan cara masuk ke menu craft kemudian farmland atau road nah disini ada small field dengan large field kalau large field tadi yang harus level 20 dulu ya kita coba cek level berapa farming facility ya bener level 20 jadi kalau udah level 20 baru bisa bikin large field nah terus kembali ke cara bikinnya kalau mau bikin small field itu materialnya yaitu dua buah mud kalau untuk yang large field itu 4 buah mud dan alatnya juga cuman butuh cangkul kita coba bikin satu ini seperti ini tinggal kita cari pelahannya dan terus kemudian jadi seperti ini ya dan sekarang kita lihat lagi pada bagian skillnya tadi di farming farming facility disini di bagian sini teman-teman bisa lihat ini namanya fertilizer atau pupuk kita juga bisa bikin pupuk tapi kalau kita belum bisa bikin pupuk kita bisa menggunakan kotoran hewan nah cara kalau dapat kotoran hewan kita bisa explore biasanya ada namanya animal dropping seperti ini gambarnya kayak kotoran ya jadi kalau kita bisa juga ambil di kandang kalau kita punya piaraan di kandang seperti ini kita bisa ambil kotorannya caranya kita harus bawa shovel atau sekop jadi kita harus pakai sekop oke karena ini karena skill sovel saya enggak saya penuhin makanya gagal ini juga saya yakin biasanya gagal lagi nih ya gagal yaudah saya cek aja saya untuk contoh saya kayaknya masih punya persediaan kotoran kotoran jadi ini teman-teman bisa lihat disini ada animal dropping saya masih punya satu dan ini beberapa jenis fertilizer yang udah saya bikin nah bikinnya untuk bisa bikin fertilizer nanti teman-teman bisa lihat lagi yang di farming facility skill ini kalau kita udah ambil skill ini yang fertilizer ini yang pertama ini kita nanti bisa bikin primitive fertilizer sedangkan yang kedua ada skill vermen fertilizer dan yang ketiga itu quality fertilizer nah itu bedanya adalah kalau kita kraft di fertilizer board ini jadi yang paling bagus yang quality fertilizer kalau menurut saya tapi ini waktunya butuhkan waktu 30 menit dan mungkin akan saya bahas lebih detail di video selanjutnya aja ya untuk cara membuat pupuk karena ini bakalan panjang jadi sekarang yang saya bahas cara membuah cara menanam dulu cara farming jadi kita lihat disini saya akan tanemin ini satu yang level 20 akan saya tanem disini di large field atau di kebun yang ukurannya besar level 20 oke nah cuma membutuhkan waktu 5 menit teman-teman dan yang satunya akan saya tanemin yang level 30 dan yang small field kita tanemin level 30 juga jadi nanti kita bisa lihat bedanya nanti antara yang large field dengan yang small field itu bedanya apa sih terus nah hasilnya seperti apa gitu kan oke setelah kita nanom kita nggak berhenti disitu aja pertama yang perlu kita perhatian yaitu infonya kita tap nah disini ada informasi berbagi informasi yaitu corn nama nama tanemannya terus fieldnya level 28 nutrient storage level 28 terus disini ada crop cropnya corn maksudnya dia kalau kita panen itu dapat corn terus until harvest itu 5 menit maksudnya bisa dipanen setelah lima menit terus required water amount ini maksudnya dia membutuhkan satu satu water ini jadi kita harus siramin give water terus disini ada juga tulisan climate suitability itu maksudnya ini cocokan dengan iklim atau cuaca jadi kadang untung-untungan kalau kalau pas lagi bagus ini tulisannya good tapi ini kayaknya lagi jelek jadi ada kemungkinan ini gagal panen nanti dan ini soil fertility 100% maksudnya ini sudah nggak perlu lagi dikasih pupuk sebenarnya dan ini kompos masih sisa 17 oke bagi contoh saya akan kasih pupuk dengan kasih air ya ini pupuk saya ambil dulu yang levelnya mungkin 30an tapi kayaknya level nggak begitu pengaruh karena level itu yang membedakan cuma nanti tingkat seberapa banyak yang diperlukan untuk sebuah field jadi nanti kita lihatin ini sekarang saya ambil air dulu buat nyiram-nyiram tanemannya tadi sebelum waktunya habis itu 3 menit lagi oke airnya saya udah ambil Oh benar saya kurangan energi ini oke satu kali lagi sip nah ini karena tulisannya required water almond ini satu kita di voter dulu pertama kita kasih air dulu semuanya dan setelah kita kasih air kita lihat lagi infonya biasanya kadang kalau habis kita kasih air ini climate suitability nya bisa jadi good gitu tapi nggak nggak tentu juga sih teman-teman kita lihat aja nah ini teman-teman bisa lihat yang ini disini soil fertility nya 0% artinya dia bener-bener butuh dikasih pupuk tapi habis ini ya kita kasih air dulu oke yang satunya juga kita kasih air nah ini teman-teman contoh yang climate suitability nya good ini meskipun tidak kita kasih pupuk sama tidak kita kasih air kita coba ya nggak usah dikasih apa-apa ini yang level 20 tadi itu tetap bisa berhasil biasanya gitu oke nah untuk fertilizer kita menemukan bisa lihat disini ini yang level 23 bisa 50 sedangkan ini level 25 bisa 46 jadi tergantung ini kualitasnya karena nanti saya akan bahas apa yang membedakan kenapa bisa yang level 25 cuma 46 yang level 23 kok bisa 50 itu nanti saya jelaskan itu karena proses cara membuat pupuknya jadi sekarang intinya saya bikin ini dulu ya kasih pupuk dulu kira-kira yang nggak kelebihan oke ini dikasih kotoran aja cukup dan ini kita kasih pupuk seadanya lah apa aja 46 81 43 udah kasih ini aja oke dan yang satu tidak kita kasih pupuk sama air ya kita lihat buktinya kalau ini udah good gimana kita cari tahu aja nanti seperti apa sambil menunggu tinggal sebentar kita lihat-lihat tanaman saya yang lain ini banana seed ini membutuhkan skill yang cukup tinggi kita lihat disini kalau kita mau tanam banana itu harus level level 30 dulu dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sebentar saya cek datanya saya punya catatan beberapa jenis tanaman cuma beberapa aja dan beberapa jam jadi disini kalau untuk tanaman jagung atau corn itu butuh waktu 5 menit sedangkan flag butuh waktu 3 jam sugarcane itu yang kemarin kita panen yang di episode yang lalu kita panen itu butuh waktu 12 jam dan poppy flower itu 24 jam dan banana itu yang menurut saya paling lama yaitu 48 jam atau 2 hari jadi 2 hari baru bisa kita panen dan rice atau beras itu 6 jam lavender itu 6 jam dan wet atau gandum itu 3 jam oke itu data yang saya punya nah teman-teman bisa lihat disini tadi bad ya disini saya gagal oke hasilnya cornnya gagal oh ternyata ini gak dikasih pupuk meskipun good gagal juga jadi untung-untungan ya jujur saya masih gak paham gimana bisa bad atau bisa panen kayaknya tetep semuanya untung-untungan dan ini yang berhasil malah yang level 30 tadi tapi yang di small field nah teman-teman yang mungkin gak tahu ini bedanya small field sama large field itu nanti di hasil panen ya kalau ini yang small field kita cuma bisa panen 6 buah ya mungkin kalau yang large field itu bisa dua kali lipat 12 gitu atau berapa saya kurang paham agak lupa juga nanti kita cek aja di tanaman yang lain jumlahnya kita panen dulu jagungnya oke dan ini sedih banget ya gagal gak apa-apa dan ini copy flower 19 oke mungkin bedanya seperti itu teman-teman kalau small field cuma sekitar 6 atau berapa tapi kalau large field bisa jadi 19 bisa banyak dan kalau untuk banana ini untuk pisang ini bisa banyak banget ini karena waktunya juga lama jadi ya worth it gitu loh maksudnya gak rugi kalau kita nunggu 2 hari untuk nanem pisang ini kita bisa langsung panen 34 lumayan dan juga kita bisa ambil log atau batang kayunya tapi kayaknya untung-untungan juga teman-teman bisa lihat disini yang satunya saya juga nanem banana tapi disini cuma 29 dan gak ada kayunya juga log tidak ada saya ini belum panen ini ini bener-bener baru aja tumbuh ya sedangkan disini kita bisa dapet log 1 oke kita lihat ininya fillnya 29 padahal fillnya malah lebih bagus yang ini tapi kita gak dapat kayu dan hasil panennya lebih bagus yang ini wah entahlah pokoknya itu jadi mungkin sekian pembahasan tentang farming mudah-mudahan cukup jelas oke sekian dulu jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy gaming sub indo by broth3rmax